Misteri pembunuhan sepasang suami istri di kendari Sulawesi Tenggara akhirnya terkuat. Tuduhan salah satu saksi mata bahwa pelaku pembunuhan adalah anak kandung korban ternyata tidak terbukti. Sebelum maut menjemput, salah satu korban sempat menuliskan nama pembunuh sebenarnya dengan darah dari luka di tubuhnya. Sang pembunuh sadis itu pun langsung ditangkap polisi. Misteri kasus pembunuhan satu keluarga di kendari Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Labojo Basri 68 tahun, Asliya 62 tahun, dan Faisal 10 tahun mulai terkuat. Labojo Basri atau Basri dan Asliya adalah suami istri, sementara Faisal adalah cucu mereka. Sebelumnya, salah satu anak pasangan Basri dan Asliya, Hussein, mengatakan pelaku pembunuhan tersebut adalah adiknya Wahyudin, yang tak lain anak Basri dan juga ayah kandung Faisal. Namun, petugas polres kendari tak percaya begitu saja. Setelah sebelumnya sempat memeriksa Wahyudin, polisi malah melepaskannya. Keterangan sang kakak dianggap tak benar karena kondisi kejiwaannya sedang terganggu. Tak hanya itu, Wahyudin juga memiliki alibi sedang tidur di rumah temannya pada saat kejadian. Teka-teki siapa pelaku pembunuhan mulai terjawab ketika polisi melihat rekaman dari telepon genggam tetangga korban sesaat setelah pembunuhan. Saat itu, korban Basri masih hidup dan menuliskan nama pelaku dengan darah yang berasal dari lukanya. Nama itu mengarah pada seorang keponakan Basri dan Asliya yang berinisial IAS. Berdasarkan petunjuk tersebut, polisi pun memburu pelaku. Tidak sampai 24 jam, polisi menangkap pelaku IAS, 23 tahun, warga Lahundapai, Kendari Barat. Menurut Kasatreskrim Polres Kendari, AKP Rofikoh Yunian, pembunuhan ini dipicu rasa sakit hati pelaku pada korban Asliya. Mau meminta uang sebesar Rp50.000 kepada paman ya, namun pada saat disitu bertemu lah dengan bibinya, dengan istri dari korban. Setelah itu terjadi cekcok mulut, karena sebelum-sebelumnya Bapak Tersaka juga sering datang disitu dan minta uang. Dan kelihatannya dari pihak keluarga korban kurang senang dengan beradaan bersangka. Cekcok mulut, akhirnya mungkin ada kata-kata kurang berkenal kepada terakhirnya. Setelah membunuh Basri dan Asliya, pelaku lalu membunuh cucu korban Faisal dan menyimpannya dalam lemari di dapur. Pelaku ternyata adalah residivis kasus Curanmor yang dipenjara tahun 2010 lalu di Polsek, Kota Kendari. Hingga kini, polisi masih memeriksa pelaku terkait pembunuhan sadis yang dituduhkan padanya. Pembunuhan terhadap ketiga korban terjadi selasa siang kemarin. Ketiga korban tewas dengan luka tusuk. Polisi juga menyita pisau dapur yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi ketiga korbannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.